Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek B. Penilaian kinerja B. Penilaian portfolio D. Penilaian antar teman E. Penilaian diri Baik, jawaban yang tepat dari nomor satu adalah yang B. Penilaian kinerja Penilaian kinerja itu artinya yang dinilai adalah unjuk kerja kita. Jadi, seperti menari, membaca puisi, terus menyanyi. Jadi, yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasil. Kalau hasil itu namanya penilaian produk. Kalau berjangka waktu dan ada hasil, mulai awal sampai akhir itu penilaian proyek. Jadi, bisa dibedakan ya teman-teman. Antara penilaian kinerja, penilaian proyek sama penilaian produk itu ada ciri khasnya masing-masing. Kalau kinerja yaitu tadi prosesnya yang dinilai. Kalau produk berarti hasilnya yang dinilai seperti menggambar, membuat patung, membuat kemucing. Itu penilaian produk. Kalau penilaian proyek itu seperti melaksanakan proyek. Jadi, ada jangka waktu. Nah, ada jangka waktunya. Misalkan mengamati fotosintesis, terus melakukan pengamatan terhadap ayam bertelur sampai menetas. Itu kan ada jangka waktunya. Nah, itu yang dinamakan penilaian proyek. Baik. Jadi, ini seorang siswa mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Berarti ini yang dinilai adalah kinerjanya atau unjuk kerja atau prakteknya. Baik. Lanjut ke nomor dua. Nomor dua. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan. Sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar, yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jadi, jawaban dari nomor dua ini adalah yang B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Tes diagnostik dimaksudkan sebagai suatu studi yang lebih mendalam mengenai kesulitan belajar anak. D. Tidik, tes diagnostik biasanya adalah sebuah tes yang dibuat dengan jumlah item soal yang cukup banyak pada suatu materi tertentu atau spesifik. Jadi, seperti diagnosa ya, teman-teman. Jadi, anak yang remedi itu didiagnosa oleh guru ini kira-kira kesulitannya itu di bagian mana? Kalau anaknya sulit di bagian ini, maka guru memberi remedial seperti apa? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, tes diagnostik itu pengertiannya adalah seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat dari nomor dua adalah yang B ya. Nomor... Sekarang, nomor tiga. Nomor tiga. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dibahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa C. Menurunkan standar ketuntasan belajar D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan Jadi, jawaban nomor tiga yang tepat adalah yang D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada Tujuannya apa? Ya, supaya Peserta didik itu mengerti Kalau dengan metode lama, maka Peserta didik Tidak ada perkembangan Kalau kita menggunakan Kalau misalkan peserta didik itu remit Terus kita menggunakan metode yang lama yang kita pakai Saat itu, maka peserta didik Kemungkinan besar Tidak akan berhasil Jadi, kita harus menggunakan Rancangan pembelajaran baru Yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada Paham ya teman-teman ya Ini salah satu Remedi Kalau di atas 50% itu Mengulang materi dengan metode yang berbeda Sudah dijelaskan di video-video saya sebelumnya ya Tentang remedi ini Jawaban Sekarang nomor 4 Baik nomor 4 Jika seorang guru ingin melakukan penilaian Portofolio pada proses pembelajaran Maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa B Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes seharian dan sumatip tiap siswa C Memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah D Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan Masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album Sebagai bukti hasil belajar E Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa Untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu Dan kemudian diberikan pengajaran tes remedial Jadi jawaban nomor 4 Adalah yang D Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan Baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album Sebagai bukti hasil belajar Ini juga diterapkan di sekolah-sekolah ya teman-teman Dimana ada map itu berisikan tentang hasil belajar siswa Bisa dipahami ya Semoga bisa Jadi jawabannya adalah yang D Sekarang lanjut ke nomor 5 Nomor terakhir Nomor 5 Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot Ternyata hasilnya tidak maksimal Dari 30 siswa Dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 Sehingga mengikuti program remedial Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang Mengikuti program pengayaan Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa Dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut B. Diberikan bahan ajar berupa modul C. Digabung dengan siswa Yang belum tuntas ikut remedial D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya E. Memberi tugas Mengerjakan lembar kerja siswa Sudah pasti ya teman-teman Kalau pengayaan itu kan Sama seperti memperkaya ilmu Pendalaman Terus apalagi penambahan-penambahan Soal yang lebih sulit Seperti itu pengayaan Jadi jawaban nomor 5 ini yang tepat adalah yang Mengadakan pendalaman materi Terkait dengan KD tersebut Itu untuk yang 15 orang tadi Pengayaan itu cukup satu kali ya Untuk siswa-siswa yang tuntas KKM Sedangkan remedial itu Bisa dilakukan berkali-kali Sampai batas akhir semester Jadi paham ya teman-teman Kalau yang B diberikan bahan ajar Berupa modul ini juga kurang tepat Yang C digabung dengan siswa Yang belum tuntas ikut remedial Ini juga salah ya Otomatis Akan mempengaruhi Siswa yang tuntas itu tadi Jadi bukan pengayaan Tapi ikut remedial itu namanya Yang D melanjutkan materi Pada KD selanjutnya Ini juga kurang tepat Karena siswa jadi belajar sendiri Terus yang E memberi tugas Mengerjakan lembar kerja siswa Ini juga kurang Kurang tepat Jadi yang paling tepat adalah Mengadakan pendalaman materi Terkait dengan KD tersebut Oh satu lagi teman-teman Nomor 6 Kriteria keberhasilan belajar siswa Ditentukan dengan menggunakan Kriteria ketuntasan minimal Atau KKM Atau kriteria belajar minimal Atau KPM KKM atau KPM Adalah rata-rata setiap unsur Dari kriteria yang ditentukan Untuk menentukan KKM Diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator Daya dukung dan kemampuan guru B. Kemampuan guru Sarana dan prasarana Dan inteks siswa C. Daya dukung Tingkat kesulitan dan kemampuan guru D. Kompleksitas indikator Daya dukung dan inteks siswa E. Kemampuan guru Tingkat kesulitan kompetensi dasar Dan inteks siswa Jawaban yang tepat dari nomor 6 Adalah yang D. Kompleksitas Indikator Daya dukung dan inteks siswa Tiga ini adalah faktor utama Dalam menentukan KKM Di video saya sebelumnya Juga sudah dibahas Jadi kita harus sering Buka-buka video Buka-buka buku Buka-buka file Untuk dibaca Untuk dipelajari Yang penting jangan malas belajar Oke teman-teman Baik nomor 7 Seorang guru harus menentukan Kriteria ketuntasan minimal Atau KKM Atau kriteria belajar minimal Atau KPM Berikut merupakan fungsi KKM atau KPM Kecuali A. Sebagai acuan peserta didik Dalam menyiapkan diri Mengikuti penilaian mata pelajaran B. Merupakan target Satuan pendidikan Dalam pencapaian kompetensi Tiap mata pelajaran C. Dapat digunakan Sebagai bagian dari komponen Dalam melakukan evaluasi Program pembelajaran Yang dilaksanakan di sekolah D. Untuk bahan laporan Dan kelengkapan administrasi sekolah E. Sebagai kegiatan Pengambilan keputusan Yang dapat dilakukan Melalui metode kualitatif Dan kuantitatif Jawaban yang tepat adalah E. Sebagai kegiatan Pengambilan keputusan Yang dapat dilakukan Melalui metode kualitatif Atau kuantitatif Lanjut ke nomor delapan Nomor delapan Pada proses pembelajaran Seorang guru ingin melakukan Penilaian terhadap perilaku siswa Maka instrumen yang digunakan Dalam proses pembelajaran tersebut Adalah A. Pedoman observasi B. Kuisyoner C. Tes tulis D. Pedoman wawancara E. Tes hasil belajar Jawaban yang tepat adalah Yang A. Pedoman observasi Jadi pedoman observasi ini digunakan oleh guru Untuk menilai terhadap perilaku siswa Dalam pembelajaran Lanjut ke nomor sembilan Setiap kali di akhir pembelajaran Seorang guru akan melakukan Proses penilaian Sebelum guru menyusun soal-soal Untuk menilai hasil belajar siswa Manakah yang pertama kali harus dipelajari A. Buku sumber yang digunakan B. Kurikulum dan silabus C. Karakteristik siswa D. Indikator pencapaian kompetensi E. Kemampuan awal siswa Baik jawaban yang tepat dari nomor sembilan Adalah yang D. Indikator pencapaian kompetensi Itu ya Lanjut ke nomor sepuluh Nomor sepuluh Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik Yang mencapai ketuntasan belajar optimal Tampak dalam kegiatan guru Sebagai berikut A. Memberikan tambahan materi Berupa sumber ajar Dari pengarang yang berbeda B. Memberikan tes tambahan Dengan tingkat kesukaran lebih tinggi C. Memberikan tambahan sumber bacaan Yang lebih mendalam Dan tingkat variasi yang tinggi Berikut instrumen tesnya Yang sesuai D. Memberi soal serupa Untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya Dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi Ini berarti pengayaan ya teman-teman Pengayaan Bagi peserta didik Yang sudah tuntas KKM-nya Itu yang E Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi Tingkatannya Dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi Itu adalah pengayaan Untuk siswa yang sudah tuntas KKM Kalau belum tuntas apa? Ya remedial Itu ya teman-teman Jadi Ketika siswa melakukan ujian Berarti Ada dua Ada yang remedial Ada yang pengayaan Yang tuntas berarti pengayaan Yang tidak tuntas berarti Remedial Itu ya teman Nomor 11 Seorang guru mengajak siswa Melakukan kunjungan ke suatu lembaga Namun Sesampai di lembaga tersebut Belum ada petugas dan narasumber yang melayani Untuk mengisi kekosongan waktu Guru tersebut Memulai pembelajaran Dengan memilih menggunakan Strategi pembelajaran Ekspositori Pertimbangan guru memilih Strategi tersebut Yaitu A. Waktu belajar Cukup banyak B. Sumber belajar Hanya dimiliki pendidik C. Sedikitnya Jumlah guru D. Ruang kelas yang terbatas E. Tidak ada sumber belajar Dan media pembelajaran Kita lihat dulu pengertian dari Pembelajaran ekspositori Menurut Sanjaya yang dikutip oleh Jumanta Hamdayama Metode pembelajaran ekspositori Adalah pembelajaran yang menekankan Kepada proses penyampaian materi secara verbal Dari seorang guru kepada kelompok siswa Dengan maksud agar siswa tidak Jenuh saat Belajar Jadi guru ini Memberikan Materi Supaya siswa itu tidak jenuh saat Belajar Karena kekosongan itu tadi ya Untuk mengisi kekosongan waktu Nah penyampaian materi ini Dilakukan secara Verbal Dari guru kepada kelompok Belajar tersebut Jadi jawaban yang tepat dari Nomor 11 ini Adalah Yang B Sumber belajar hanya dimiliki pendidik Ya karena Kita Kita sendiri kan yang mengolah Pembelajaran tersebut Untuk disampaikan kepada siswa Karena kekosongan itu tadi Maka Sumber belajar ya dari kita Dari pendidik Oke Lanjut ke nomor 12 Berikut ini Merupakan langkah-langkah pembelajaran Dengan model pembelajaran Project Based Learning Satu Penentuan pertanyaan mendasar Dua Mendesain perencanaan Proyek Tiga Menyusun jadwal Create a schedule Empat Pemonitor Peserta didik Dan kemajuan proyek Monitor The student And The process Of the project Lima Menguji hasil Atau Assess Of Assess The outcome 6 Mengevaluasi pengalaman Evaluate the experience Urutan yang benar adalah A12345 B124356 Eh Ada 6 nya ya Sorry A123456 B12435 C132456 D1325 D132564 C123546 Jawaban yang tepat dari nomor 12 ini yang A123456 Jadi itu sudah Urut ya Sudah urut Sesuai dengan langkah-langkah Pembelajaran project Based Learning Jadi Pembelajaran berdasarkan Project Ciri-ciri kemarin Apa Ciri-cirinya Yaitu Berjangka waktu Menghasilkan karya Dimulai dari awal Sampai akhir Seperti itu ya Lanjut ke Nomor 13 Nomor 13 Perhatikan langkah-langkah Kegiatan pembelajaran Yang masih acak Berikut ini Satu Mengorganisasi siswa Dalam belajar Dua Orientasi siswa Pada masalah Tiga Membimbing penyelidikan siswa Secara mandiri Atau kelompok Empat Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya Jika langkah-langkah tersebut Disusun mengikuti Urutan model Pembelajaran Problem Based Learning Urutan langkah yang tepat Adalah Nah perlu kita ketahui Problem Based Learning Yaitu Pembelajaran berdasarkan Masalah Jadi Pertama yang dilakukan Dengan model PBL ini Apa Langkah-langkah kegiatan Pembelajarannya Yang A 1234 Yang B 1324 C 2314 D 3214 E 2314 Jadi yang pertama adalah Orientasi siswa pada masalah Ya kan Dicarik dulu Masalahnya Guru memberikan masalah Ya Ciri-cirinya seperti itu Lalu Tiga Membimbing penyelidikan siswa Secara mandiri Atau kelompok Itu dua Lalu selanjutnya Mengorganisasi siswa Dalam belajar Dan yang terakhir Mengembangkan dan menyajikan Hasil karya Yang hasil karya ini jelas Nomor 4 ya Selalu di nomor 4 Eh selalu di akhir Hasil karya itu Jadi jawabannya Dari nomor 13 ini Urutannya adalah Dua Tiga Satu Empat Pertama Orientasi siswa Pada masalah Lalu kedua Membimbing penyelidikan siswa Secara mandiri Atau kelompok Lalu selanjutnya Mengorganisasi siswa Dalam belajar Dan terakhir Mengembangkan dan menyajikan Hasil karya Oke Lanjut ke Nomor Empat Belas Nomor Quat Beras Siswa melakukan Kegiatan dengan Berpeduman pada Langkah-langkah Yang telah ditetapkan guru Yaitu Mengamati Fenomena sosial Di sekeliling Sekolah Dan hasil Pengamatan tertulis Disusun Menjadi laporan Serta Didiskusikan Bersama guru Dan teman-teman Sekelas Pilihan strategi Yang digunakan A. Discovery B. Heuristik C. Pemecan masalah D. Belajar aktif E. Project Based Learning Jawaban yang tepat Dari nomor 14 Ini adalah Discovery Hampir sama ya Dengan Project Based Learning Cuma kalau Project Based Learning Itu ada Jangka waktunya Ini Karena tidak Disebutkan Jangka waktunya Berapa Minggu Berapa hari Maka ini bukan Project Based Learning Akan tetapi Discovery Mari kita bahas Satu persatu Jawaban-jawaban Yang ada Di nomor 14 Metode Pembelajaran Discovery Atau penemuan Adalah metode Mengajar Yang mengatur Pengajaran Sedemikian rupa Sehingga Anak memperoleh Pengetahuan Yang sebelumnya Belum diketahuinya Itu Tidak melalui Pemberitahuan Sebagian Atau seluruhnya Ditemukan sendiri Jadi Sismanya aktif Sedangkan Pembelajaran Sudah diatur Oleh guru Untuk Menstimulusasi Siswa Supaya Menemukan Sendiri Tanpa Pemberitahuan Dari guru Itu untuk Pembelajaran Discovery Sedangkan Strategi Strategi Pembelajaran Heuristik Adalah Dalam Definisi Lain Disebutkan Bahwa Strategi Pembelajaran Heuristik Adalah Rangkaian Kegiatan Pembelajaran Yang menekankan Pada proses Berpikir Secara Kritis Dan Analitis Untuk Mencari Dan Menemukan Sendiri Jawaban Dari Sebuah Masalah Yang Dipertanyakan Menurut Hamalik Tahun 2001 2019 Kalau Pemencahan Masalah Itu Istilahnya Adalah Problem Solving Jadi Pembelajaran Strategi Pembelajaran Berdasarkan Pemencahan Masalah Sebenarnya Antara Problem Based Learning Terus Problem Solving Itu Hampir Sama Yang Membedakan Tata Caranya Ada Yang Perbedaannya Itu Ada Mulai Dari Awal Ada Perbedaannya Itu Ditulis Secara Runtut Dan Satunya Tidak Ada Yang Ditulis Secara Formal Yang Satunya Tidak Seperti Itu Itu Perbedaannya Kalau Belajar Aktif Itu Sama Seperti Belajar 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 Pada Umumnya Kalau Projek Besler Yang Ini Berarti Pembelajaran Berdasarkan Projek Jadi Pemberian Projek Kepada Siswa Berdasarkan Ciri-cirinya Itu Tadi Yaitu Ada Jangka Waktunya Baik Nomor 15 Seorang Guru Ingin Membelajarkan Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Kooperatif Maka Urutan Tahapan Yang Tepat Pada Model Pembelajaran Kooperatif Adalah A. Orientasi Bekerja Kelompok Kuis Penghargaan Kelompok Kuis Penghargaan Kelompok Bekerja Kelompok Orientasi C. Kuis Bekerja Kelompok Orientasi Penghargaan Kelompok D. Orientasi Penghargaan Kelompok Belajar Bekerja Kelompok Kuis E. Orientasi Pengamatan Bekerja Kelompok Kuis Penghargaan Kelompok Baik Jawaban Dari nomor 15 Yang tepat Adalah Pertama Orientasi Dahulu Lalu Bekerja Kelompok Diberikan Kuis Dan terakhir Penghargaan Kelompok Yang terbaik Jadi Jawaban Yang tepat Dari nomor 15 Ini adalah Yang A. Orientasi Bekerja Kelompok Kuis Dan Penghargaan Kelompok Oke Kita akan Bacakan Soalnya Tono Akan Keluar Negeri Selama Satu Bulan Untuk Urusan Dagangnya Sehingga Ia harus Memilih Salah Satu Dari Tiga Bawahannya Yang akan Menggantikannya Di kantor Beberapa Informasi Yang Menjadi Dasar Keputusan Tono Adalah Sebagai Berikut A. Anto Cukup Kreatif Dan cukup Baik Memimpin Namun Ia sering Sakit Sehingga Terkesan Kurang Rajin Bekerja B. Hasan Paling Kreatif Dan cukup Sehat Tetapi Masih Kalah Dari Budi Dalam Hal Kerajinan Dan Masih Kalah Dari Anto Dalam Kepemimpinan C. Dalam Kreatifitas Rudy Masih Dibawah Hasan Dan Anto Tetapi Ia Paling Rajin Paling Sehat Dan Paling Bagus Memimpin Jadi Pertanyaan Dari Nomor 6 Ini Jika Dilihat Keunggulan Masing-masing Aspek Maka Yang Paling Besar Peluangnya Untuk Dipilih Tono Adalah A. Rudy B. Anto C. Hasan D. Rudy Dan Hasan Sama Besar Peluangnya E. Ketiga Sama Besar Peluangnya Oke Kita Analisa Siapa Kira-kira Yang Paling Baik Menggantikan Tono Dalam Hal Kepemimpinan Anto Cukup Kreatif Dan Cukup Baik Memimpin Namun Ia Sering Sakit Sehingga Terkesan Kurang Rajin Bekerja Ini Dalam Hal Kepemimpinan Anto Cukup Baik Lalu Yang B. Hasan Paling Kreatif Dan Cukup Sehat Tetapi Masih Kalah Dari Rudy Dalam Hal Kerajinan Dan Masih Kalah Dari Anto Dalam Hal Kepemimpinan Jadi Hasan Ini Kepemimpinannya Di Bawah Anto Lalu Yang C. Dalam Kreatifitas Rudy Masih Di Bawah Hasan Dan Anto Tetapi Ia Paling Rajin Paling Sehat Dan Paling Bagus Memimpin Nah Disini Ada Kata Kunci Kata Kuncinya Adalah Di Bagian C Ini Pernyataan Di C Tetapi Ia Paling Rajin Paling Sehat Dan Paling Bagus Memimpin Nah Kata Kuncinya Ada Di Paling Bagus Memimpin Teman Teman Jadi Ini Kan Untuk Menggantikan Kepemimpin Pak Tono Maka Yang Paling Masuk Nominasinya Adalah Rudy Ya Kan Yang C Ini Karena Adalah Yang Paling Rajin Paling Sehat Dan Paling Bagus Memimpin Oke Jawabannya Adalah Yang A Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Baik Kawan Sekarang Nomor Tujuh Pernyataan Berikut Yang Tidak Tepat Adalah A Anton Dan Hasan Masih Kalah Sehat Dibandingkan Dengan Rudy B Anton Anton Dan Rudy Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kepemimpinan C Tidak Ada Yang Dapat Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kreativitas D Kekurangan Anto Dibandingkan Dengan Hasan Dan Rudy Adalah Dalam Hal Kerajinan Dan Kesehatan E Anto Masih Lebih Rajin Daripada Hasan Dan Lebih Baik Dalam Memimpin Ini Yang Tidak Tepat Pernyataan Yang Tidak Tepat Itu Yang Apa Oke Kita Bahas dulu Yang A Anton Dan Anto Dan Hasan Masih Kalah Sehat Dibandingkan Dengan Rudy Jadi Ini Oke Ini Kita Tampilkan Dulu Pernyataan Pernyataannya Anto Dan Hasan Masih Kalah Sehat Dibandingkan Rudy Jadi Yang C Rudy Masih Dibawasan Dan Anto Dalam Hal Kreativitas Tapi Ia Paling Rajin Paling Sehat Jadi Yang A Ini Pernyataan Benar Pernyataan Yang Sesuai Yang B Anto Dan Rudy Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kepemimpinan Hasan Paling Kreatif Dan Cukup Bebat Yang B Tapi Masih Kalah Dari Rudy Dalam Hal Kerajinan Dan Masih Kalah Dari Anto Dalam Hal Kepemimpinan Jadi Rudy Masih Di Atasnya Hasan Dalam Hal Kepemimpinan Yang B Ini Betul Ya Apa itu Pernyataan Yang Benar Jadi Anto Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kepemimpinan Lalu Rudy Tadi Tadi Kan Yang Paling Bagus Pemimpin Berarti Benar Jadi Pernyataan B Ini Benar Anto Dan Rudy Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kepemimpinan Padahal Soalnya Adalah Yang Tidak Tepat Atau Yang Tidak Sesuai Jadi A Dan B Ini Sudah Sesuai Sekarang Yang C Tidak Ada Yang Dapat Mengalahkan Hasan Dalam Hal Kreativitas Coba Kita Lihat Pernyataan Lalu Yang D Kekurangan Anto Dibanding Dengan Hasan Dan Rudy Adalah Dalam Hal Kerajinan Dan Kesehatan Coba Kita Lihat Pernyataan A Anto Cukup Kreatif Dan Cukup Baik Memimpin Namun Ia Sering Sakit Sehingga Terkesan Kurang Rajin Bekerja Nah Ini Jadi Kalah Di Bidang Dalam Hal Kesehatan Untuk Antonya Kalau Untuk Kerajinan Ya Ini Juga Kalah Karena Kurang Rajin Bekerja Karena Terkesan Kurang Rajin Bekerja Karena Sakit Tadi Jadi D Ini Juga Benar Jadi Jawaban Tinggal E Ini Kira-kira Jawabannya Apa Bukan Kita Lihat Anto Masih Lebih Rajin Daripada Hasan Dan Lebih Baik Dalam Kepemimpinan Padahal Yang Paling Baik Itu Tadi Adalah Rudy Ya Kan Rudy Yang Paling Baik Kepemimpinannya Sedangkan Anto Kerajinannya Juga Kurang Jadi Yang Tidak Sesuai Adalah Yang E Jawaban Yang Tepat Adalah Yang E Ya Teman-teman Anto Anto Masih Masih Lebih Rajin Salon Penggantin Tono Yang Dalam Memimpin Untuk Dipilih Secara Berurutan Adalah A Anto Rudy Hasan B Rudy Anto Hasan C Hasan Rudy Anto D Anto Hasan Rudy E Rudy Hasan Anto Oke Untuk Menentukan Jawaban Kita Harus Mencari Caranya Caranya Adalah Sebagai Berikut Kita Bikin Seperti Ini Jadi Dalam Hal Kerajinan Rudy Ini Teratas Jadi Kalau Teratas Kita Kasih Nilai 3 Tengah Kita Kasih Nilai 2 Dan Paling Bawah Kita Kasih Nilai 1 Untuk Dalam Hal Kerajinan Rudy Ini Nilainya 3 Hasan 2 Anto 1 Dalam Hal Kreativitas Hasan 3 Anto 2 Dan Rudy 1 Dalam Hal Kepemimpinan Rudy 3 Anto 2 Dan Hasan 1 Dalam Hal Kesehatan Rudy Paling Sehat 3 Hasan 2 Dan Anto 1 Sehingga Urutan Mereka Rudi Nilainya 10 Hasan Total Nilainya 9 Dan Anto Total Nilainya 6 Jadi Jawabannya Adalah Yang E Rudy Hasan Dan Anto Oke Teman Teman Caranya Seperti Itu Kita Urutkan Berdasarkan Kriterianya Oke Lanjut Ke Nomor 9 Nomor 9 Jika Tono Mempertimbangkan Aspek Kreativitas Saja Sebagai Kriteria Utama Maka Pernyataan Yang Paling Tepat Adalah A A Anto Adalah Pilihan Terbaik B Hasan Lebih Tepat Untuk Dipilih C Tono Paling Tepat Memilih Rudy D Peluang Rudy Lebih Besar Dibandingkan Dengan Hasan E Hasan Memiliki Peluang Yang Sama Besarnya Dengan Rudy Jadi Di bagian Kreativitas Tadi Yang Paling Kreatif Itu Adalah Hasan Jadi Hasan Ini Paling Tepat Untuk Dipilih Jawabannya Adalah Yang B Berdasarkan Kreativitas Saja Hasan Paling Tepat Untuk Dipilih Oke Jadi Seperti Itu Teman Teman Terima Kasih Telah Mengikuti Pembahasan Dan Soal Dari Kami Terima Kasih Teman Teman Telah Mengikuti Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Matsudra SKD Channel Dan Semoga Lolos P3K Semoga Yang Ikut CPNS Lolos CPNS Jangan Lupa Belajar Dan Tetap Berdoa Oke Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh